Yo! Halo teman-teman, kembali lagi sama gue Roshow dan ya battle pass gue masih lewat 35 teman-teman, tapi gue kemarin kan udah sempet gacha type 19 mythic kan dan gue tuh pengen bandingin antara iron side yang biasa, iron side yang mythic, dan juga iron side dari type 25 battle pass level 50, dan oke teman-teman ya, kita bakal beli battle passnya dulu, ini gue gak pake gimmickan gerinding teman-teman, ya gue beli aja karena biar tambah-tambahan untuk rebate nanti ya, belum gue download skinnya oke, ada David Mason juga ini David Mason tuh sering buat dapet skin kan dia ya, cuma kenapa si Bapake gak dapet-dapet oke, coba gue intip dikit dulu teman-teman ya, untuk iron side nya, hmm, kayaknya sih mirip-mirip sama yang biasa ya tapi kalau gue penasaran gue bakal liat dulu, kita bakal masuk ke practice range oke, ini type 19 gue, dengan attachment yang gue masih belum tau yang enak kayak gimana, dan kita ganti nanti dulu yang biasa teman-teman ya yang biasa ya nanti yang biasa dulu attachmentnya bolong bro, biarin ya kita cuma lihat iron side-nya doang ini yang biasa, iron side-nya kayak gini mungkin aku udah sempet liat ya iron side-nya kurang lebih sama sih ya sama-sama gak keliatan dan yang level terakhir ya tentu aja yang mythic bakal paling clear sih kayak lagi ini adalah advantage mythic teman-teman nah oke, ini gue udah siapin 3 loadout yang sama persis cuma beda skin senjatanya doang dan attachment yang gue pake seperti ini teman-teman mau diikutin boleh gak diikutin juga gak apa-apa ini masih attachment yang bener-bener gue ngarang banget nanti gue bakal cobain attachmentnya dari Bang Rakebeach ya Rakebeach udah bikin attachment-attachment yang kayaknya gue bakal cobain sih nanti di next video buat type 19 dan oke, kita bakal main ranked teman-teman waduh, ranked pagi-pagi ranked ya kita bakal cobain nih kira-kira lebih enak skin yang mana karena menurut gue ya belum tentu skin mythic tuh paling enak bisa jadi skin yang biasa lebih enak battle pass lebih enak ataupun mungkin nanti kalau ada skin legendnya skin legendnya bisa lebih enak ataupun skin epic-epic lainnya kayak misalkan switchblade ya kalau buat gue tuh lebih enak skin yang polosan skin yang biasa dibandingkan dengan mythicnya tapi ada beberapa orang yang emang lebih suka mythic switchblade dibandingkan dengan yang biasa ataupun skin epicnya tapi ya semuanya kembali ke diri kalian lagi oke, kita punya map diesel diesel, 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 diesel yay, diesel, diesel diesel nice gitu kek akhirnya diesel kepilih loh ketika pilihannya adalah summit gitu oke, kita bakal cobain skin yang basic dulu temen-temen ya kita cobain yang basic dulu nanti conclusionnya gue bakal taro di akhir video sekarang gue bakal fokus main dulu kalau bisa fokus gila, first kill kumpen kalau misalkan gue first blood di awal-awal temen-temen berarti ini game bakal menang kita kalau misalkan gue di first blood awal-awal biasanya kita kalah ya di atas gue, cok kill kedua walaupun nyampa dikit gak ngaruh, gak apa-apa kemana abang ini hardpoint 2-nya udah boleh kebuka sih tapi ntar dulu ya aduh, depan belakang, cok kita ganti skin dulu temen-temen skin BP oke, skin BP sebenarnya sih kalau menurut gue skin astaga jadi ya dia sama-sama nutupin layar juga bro 1 hit lagi nice tapi gue ngerasa skin BP-nya lebih enak sih dibasukin basic tapi kayaknya lebih nutupin gak sih lebih nyaman skin BP-nya gue eh, udah pindah hardpoint lagi nih ngomong-ngomong nih kita belum menghenti skin mythic temen-temen masih pewe pake BP kok gue disitu sih equalizer for the wind equalizer aduh, salah gue oke, kita ganti skin mythic ya temen-temen ya skin mythic wah, lo kira lo bisa selamat tentu tidak bro untung he fire nge-gaker nice iya paling enak emang udah, paling enak emang skin mythic ya bro tapi skin BP-nya juga enak kalo kalian pake RDS kita ganti lagi abis ini ya skin basic ya oke, pas buat kita mati eh, kena bro asal nembak gue kekuatan skin basic anjay ini 1 point sangat berharga ya, baru ngawarin equalizer oke, kita capture lah hardpoint lock down eh, kaku banget gue gerakannya geser lu tang wah, ditabrak bulcar harus mengkaget kreditor misil ada yang bertiga berdua ya, tinggal sendiri gak apa, mereka mati semua tapi ingetin gue abis ini ganti skin BP lagi BP-nya 50 ya waduh bang, help me bang nah, kabur dulu gue aduh, assist wah gila, kita kena operator skill terus ini CODM gak ada keinginan kah buat ngerubah operator skill jadi score freak semua yes oke, itu dia temen-temennya aduh, main ancur banget pagi-pagi bro kita posisi kedua kita dapet 34 kill sih sebenernya ini ya, cukup bagus nah, oke temen-temen ya kalau menurut gue sebenernya tadi diantara 3 skin ini kalau kita urutin ya gue sebenernya tuh kayak berharap gue bisa bilang ini tuh yang pertama udah pasti ya buat mythic-nya karena emang clear banget dan ngebantu banget juga pastinya buat mata-mata yang suka sewer kayak gue kalau misalnya liat musuh dari jauh abis itu yang kedua adalah skin battle pass gue sebenernya berharap gue bisa bilang skin basic-nya tapi ternyata skin battle pass-nya begitu dipake lebih enak walaupun sekali lagi ini iron side-nya nutupin banyak banget vision lu dan terakhir yang basic dan gue sarankin kalau misalnya kalian pake type 19 yang skin basic-nya atau battle pass-nya mungkin bakal lebih nyaman untuk pake RDS tapi ya kembali lagi ke kalian dan menurut kalian gimana mengenai 3 skin ini dan sampai jumpa lagi di next video thank you dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati